Intro Kulit masuknya, keluarnya gampang Kalau kalian masih sayang jadi kalian sebagai penyelenggara 5 tahun ini jangan kotori Dengan hal-hal yang saya katakan Saya tadi, nanti dia akan kirim WA untuk nama-nama yang bersanggutan Ketika sudah kirim nama-nama yang bersanggutan, saya akan panggil ke sana Untuk terkaitkan si pidana menghilangkan hak pemilih orang Sekiranya itu Terima kasih, membuat tidak ada dugaan penyalahgunaan C6 Dan saya kira, kalau kita semua di dalam PPS Di mana pada saat pendataan, KTP dan KK bisa menjadi sebagai dasar Kita masukkan dalam PPT Saya kira itu saja, perlu dipertanyakan lagi secara detail kepada pimpinan di atas Bagaimana hubungannya dengan PKPU Punggut Hitung Pasal 24 dari itu yang saya masuk Ayat 3 Tulit masuknya, keluarnya gampang Kalau kalian masih sayang diri kalian sebagai penyelenggara 5 tahun ini jangan kotori Dengan hal-hal yang saya katakan Saya tadi, nanti dia akan kirim WA untuk nama-nama yang bersanggutan Ketika sudah kirim WA untuk nama-nama yang bersanggutan Saya akan panggil selesai Tapi yang masuk dalam daftar pemilih tambahan ini Masyarakat terata-rata yang berdomisili di sini Itu variatif Bahkan ada yang dari luar provinsi Ada antar kabupaten dan kota di dalam Provinsi Sulawesi Tenggara Ada yang di luar kabupaten Sulawesi Tenggara Di luar dari Provinsi Sulawesi Tenggara juga banyak Karena corak masyarakat ini kan banyak perantau yang mencari penghasilan di luar Atau yang tindah kan ke sini untuk kembali Ketika dia bekerja di luar wilayah provinsi Dia sudah punya KTP di sana, terdaftar di sana Tapi penyakinan untuk balik lagi untuk pemilih Nah itu banyak juga yang seperti itu Iya, bang untuk pemilih Pemilih tambahan kita Berdasarkan regulasi yang ada Itu ada sembilan alasan yang menyebabkan di tinggal Bisa diakumir secara regulatif sembilan alasan Hanya dari sembilan itu Pertanggal 15 kemarin Sudah ditutup pelayanan penyakit memilih Untuk yang lima alasan Berarti yang tersebut tinggal empat alasan Berdasarkan putusan yang akan nomor 20 tahun 2019 Yaitu Karena sakit Termasuk Yang menjaga pasien Kemudian narati dana Itu yang ditahan Kemudian Kena bencana Dan Bertugas pada masa Pembu kerja pada masa Pembuatan suara Itu berseran putusan MK Empat hal ini Diperpanjang hingga H-7 Sebelum ada penyakit suara Karena dianggap Dalam amat putusan MK itu Mempertimbangkan Itu di luar kemauan dan kemampuan Pemilih Untuk menolak Kondisi tersebut Tapi untuk soal Berapa angkanya Ini belum bisa kami sebutkan Karena angkanya masih terus bergerak Setiap harinya Karena layanan Pindah memilih ini Yang dilayani Sampai ke badan itu KTS, BPK Jadi Kami pada posisi Sementara menunggu rekapitulasi Hingga Akhir masa layanan Pindah memilih H-7 Untuk keseluruhan 9 jenis Alasan untuk pindah Memilih Tetapi dari 9 jenis tersebut Berdasarkan Surat binas KPURI Dan itu dibunyikan juga Di dalam Surat keputusan 66 Tahun 2024 Dari 9 Hanya ada satu alasan Pindah memilih Yang bisa mendapatkan 5 surat suara Yaitu alasan Pindah domisili Pindah domisili tadi itu Ketika dia mengurus Pindah domisili Memilih Tidak hanya Dipindahkan Tempat dia memilih Tetapi dia juga Diakibatkan oleh Dokumen Kependudukannya Itu dipindahkan Ke alamat Barunya Berdasarkan itu Maka hak-hak Keterpenuhan Hak pilihnya Itu mengikuti Dimana dokumen Kependudukan Yang terakhir Berdomisili Berarti yang Pindah domisili Ini bisa Mendapatkan 5 surat suara 5 surat Surat binya itu Berlaku ketentuan Berapa Dapil yang dilintasi Maka Jumlah itu pula Surat suara Yang akan dikurang Secara umum Dia harus terdaftar Dalam DPT Karena definisi DPTB itu adalah Pemilihan terdaftar Dalam DPT Namun pada hari H Itu tidak bisa Menggunakan Hak pilihnya Di tempat DPSD terdaftar Karena alasan-alasan Yang bisa diakomodir Oleh Regulasi Sekarang ini kan tinggal 4 tadi Yang misalnya 4 alasan tadi Yang kami sebutkan Merasakan putusan MK Kemudian Membawa dokumen pendukung Tentu KTP Bagian dokumen pendukung Dia pindah domisili Kemudian Apa yang menjadi alasan Dia pindah Itu ada dokumen pendukungnya Misalnya Dia bekerja Atau ditugaskan Pada masa penguatan suara Dia harus membawa Surat tugas Yang membuktikan Bahwa betul Pada masa Haripun dan suara Dia sedang melaksanakan tugas itu Kemudian Atau sakit Sakit Tentu harus ada Keterangan dokter Yang bisa menjelaskan Bahwa Sampai dengan hari Penguatan suara Dia masih menjalani Perawatan Kemudian Apa namanya Narapidana Itu Harus ada Keterangan juga Dari kepala Atau pihak yang Berwenang Lembaga lapas Atau hutan Kemudian Bencana Nah Biasanya kan Ada status-status Tersendiri Dari Lembaga terkait Bahwa ini dalam Situasi kebencana Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton